Pemirsa Densus 88 Anti-Terror PORLI mendeteksi jaringan paham radikal negara Islam Indonesia di Provinsi Jambi. Menyikapi hal itu, Forum Koordinasi Penjagaan Teroris P atau FKTP ikut mengomentari hingga mencoroti lembaga pendidikan serta kebajuan teknologi. Berdasarkan data resmi yang dilansir dari Densus 88 Anti-Terror, sejumlah aparatur sipil negara atau ASN di beberapa kabupaten di Jambi, diduga kuat terafiliasi dengan gerakan radikal negara Islam Indonesia atau NII yang saat ini telah termonitoring pihak kepolisian. Menyikapi hal itu, Ketua Forum Koordinasi Penjagaan Teroris P atau FKTP Jambi, Prof. Asad Isma, memaparkan update terbaru yang diperoleh dari hasil koordinasi yang disampaikan pada Jumat 19 Juli 2024. Ia menuturkan ada 30 orang yang baru teridentifikasi terlibat jaringan NII di Kabupaten Sarulago. Dalam hal ini, guru besar UIN STS Jambi ini juga mencoroti peran teknologi dalam penyebaran paham radikal dan intoleran yang semakin canggih, yang mana menurutnya orang tidak saja belajar via guru, tetapi juga dapat belajar via internet. Menurutnya ini tantangan besar dalam penjagaan teroris pah. Asad menegaskan, paham radikalisme dan intoleran tidak boleh ada di Indonesia yang berideologi Pancasila dan berpedobat Undang-Undang Dasar 1945. Ia mengimbau masyarakat, khususnya para orang tua, untuk berhati-hati dalam memilih lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka, terutama sepesantren dan rumah tafis. Ia menurutnya tidak semua pesantren dan tidak sebuah rumah tafis itu benar-benar menjalankan kurikulum pendidikan yang sesuai dengan aturan perundak-undakan yang berlaku. Bahkan menurutnya ada juga yang melawan melalui penyisipan padakan intoleran dan radikal. Sebagai contoh baik, ia menjelaskan UIN STS Jambi, selaku kampus yang dipimpinnya, telah berupaya melakukan penjagaan sejak ini, yakni dengan memasukkan paham muastofia atau moderasi dalam mata perkeliaan. Terkait dengan maraknya jaringan radikalisme dan intoleransi yang berkembang di beberapa kebupaten, terakhir kita mendapat informasi ada 30 orang yang teredifikasi terlibat jaringan NII di kebupaten Sarulangon. Jadi, ini memang kita tidak bisa menyelak, karena teknologi semakin canggih, orang tidak saja belajar biaya guru, tapi orang bisa juga belajar biaya internik. Nah, itu kita terimakasih identifikasi dari sesuatu 8-8, itu dari jaringan intelijen, menemukan di kalangan PNS, termasuk di Tepo. Maka salah satu jalan yang dari dulu kita usulkan kepada BNPT untuk memperbanyak instrumen lembaga di kebupaten. Kita mengusulkan BNPT di kebupaten yang betul juga. Dan insyaallah, tadi pagi kita rapat dengan BNPT, terutama Deputi Penjagaan, upaya usulan itu insyaallah 2025 akan dikabulkan. Halim Adian, Cek TV, melaporkan.